Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengkritik dilantiknya KAE Sang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, hanya dalam waktu dua hari setelah resmi menjadi anggota. Pangi menilai hal ini menjadi wujud tidak pentingnya kaderisasi dalam tubuh PSI. Kita melihat pembelajaran penting betapa tidak pentingnya kaderisasi, berproses, kontribusi kader-kader, bertahap, berjenjang, berproses itu tidak penting di PSI. Tiba-tiba bisa jalur tol, gak perlu masuk jalur kampung. Ini kan jalur cepat, dua hari menjadi anggota PSI langsung menjadi Ketua Umum. Hebat betul PSI ini, katanya kepada Tribunews.com, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dengan penunjukan KAE Sang ini, Pangi menilai PSI tidak berhasil dalam menempuh kaderisasi dan hanya mementingkan figur untuk mendongkrak suara di pemilu 2024. Partai yang merasa merit rokasi bagaimana menghargai kaderisasi seperti tidak terlalu penting bagi PSI. Yang penting orang Indonesia itu lebih penting memilih figur dan figur itu menjadi penting. Tuturnya, Pangi pun menganggap kini, PSI hanya membangun citra telah didukung oleh anak Presiden Jokowi saja tanpa memiliki citra kuat lewat kaderisasi di dalam partai tersebut. Kalau daya tarik PSI, yang penting itu citra didukung red anaknya Presiden yang namanya KAE Sang. Bagaimanapun faktor Jokowi yang sedang berkuasa telah menjadi energi baru dan vitamin penyemangat dari PSI, tuturnya. Secara lebih luas, Pangi menegaskan bahwa dilantiknya KAE Sang menjadi ketua umum PSI menjadi tamparan bagi seluruh partai politik, parpol, di Indonesia lantaran tidak menghargai proses kaderisasi. Selain itu, sambungnya, fenomena ini menjadi wujud masih melekatnya politik transaksional dalam dunia politik di Indonesia. Jadi terpilihnya KAE Sang menjadi ketua umum PSI seakan menamparkan wajah bagaimana tertib berorganisasi dalam konteks berproses, menghargai proses kaderisasi, meritokrasi di partai politik, pengkaderan, penggemblengan, semua har. Seperti diketahui, KAE Sang sudah resmi menjadi ketua umum PSI lewat acara bertajuk Kop Darnas, deklarasi sikap politik PSI yang digelar di The Ballroom, Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Ia resmi menggantikan Giring Ganesa yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Pembina PSI yang baru bersama dengan mantan PLT Sekjen PSI, Isyana Bagus Oka. Memutuskan, menetapkan, pengangkatan saudara KAE Sang Pangarep sebagai ketua umum DPP PSI periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau dengan ADAR TPSI. Tertanda Ketua Dewan Pembina, Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli Antoni, kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Sebelum dilantik, KAE Sang pun baru secara resmi menjadi anggota baru PSI pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, lewat pemberian secara simbolis Kartu Tanda Anggota, KTA, yang diserahkan langsung oleh Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Benjarsari, Solo.